Intro Hebo anak mantan kades ulang tahun ke-17 dengan pesta mewah. Aksi gadis bernama Talikasi yang menggelar ulang tahun ke-17 dengan mewah di Palembang itu pun menjadi sorotan. Anak mantan kepala desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komerim Ilir, Sumsel ini pun disebut sebagai Crazy Rich Palembang. Hal ini lantaran dana yang dikeluarkan untuk merayakan ulang tahun Talikasi mencapai 3 miliar rupiah. Ebi Suiro ayah kandung Talikasi yang membiaya acara tersebut memang pernah menjadi kades. Namun sudah 4 tahun lalu, saat ini Ebi Suiro dikenal sebagai seorang pengusaha alat berat. Menurut Kasi, dana yang digunakan untuk membuat pesta tersebut murni dari kantong sang ayah sebagai seorang pengusaha dan tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan kades sebelumnya. Sebab, masa jabatan sang ayah sebagai kades itu telah berakhir 4 tahun lalu. Dana untuk pesta mewah dibuat murni dari dana orang tuanya sebagai pengusaha tidak ada sangkut paut dengan status kades. Ujar Kasi, Kamis 1 Februari 2024 saat ditemui media. Saking megahnya, pesta ulang tahun Kasi itu bahkan menghabiskan dana total sekitar 3 miliar rupiah termasuk hadiah mobil mewah Toyota Supra Gear warna merah yang dibanderol dengan harga 2,1 miliar rupiah. Biaya itu sudah termasuk biaya sewa gedung tesultan convention center, juga biaya mengundang artis Hiayubi, penginapan ke laurga dan lainnya. Selain biaya yang fantastis, rupanya gaun mewah Kasi juga tak sembarangan dan didesain khusus dengan harga mencapai 10 juta rupiah. Namun dengan segala kemewahan itu, Kasi enggan dijuluki Crazy Rich karena menurutnya masih banyak orang yang lebih kaya dibanding keluarganya. Alhamdulillah ada rezekinya buat acara ultah tapi malu juga disebut Crazy Rich karena niatnya cuma buat momen sekali seumur hidup saja, ujar Kasi. Ultah mewah ala kerajaan itu dia sebut memang kehendaknya karena ingin ala-ala kerajaan karena juga akan dijadikan pesta pertama dan terakhir kalinya. Sebelumnya diberitakan, dalam video yang diunggah dalam akun TikTok Talikasi, terlihat karpet merah dibentangkan di dalam gedung, sementara wanita yang bernama Talikasi itu mengenakan pakaian berwarna merah dengan mahkota layaknya putri kerajaan. Sejak tak lagi menjabat sebagai kepala desa, Edi sering berada di Palembang bersama keluarganya. Sebab, Taliasi merupakan anak tunggal dari Edi. Kalau kesini hanya beberapa kali, ungkap Suhar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!